Terima kasih Terima kasih Al-mu'minu lil-mu'mini Hafal Sekali lagi Al-mu'minu lil-mu'mini Hafal Kal-bun-ya-ni Kal-bun-ya-ni Sekali lagi Kal-bun-ya-ni Yuk digabung jadi satu Al-mu'minu lil-mu'mini Kal-bun-ya-ni Al-mu'minu lil-mu'mini Kal-bun-ya-ni Hafal Hafal Coba sekali lagi Satu, dua, tiga Al-mu'minu lil-mu'mini Kal-bun-ya-ni Masya Allah Barakallahu fikum adik-adik Ternyata sudah pada hafal ya Yuk kita lanjutkan ke Kata yang berikutnya Perhatikan Konsentrasi Tatap celana saya Salah Tatap mata saya Lanjutkan ya Kata-kata berikutnya Ya syuddu Ba'luhu Ba'lo Ya syuddu Ya syuddu Ba'luhu Ba'luhu Ba'lo Ba'lo Ya syuddu Ba'luhu Ba'lo Ya syuddu Ba'luhu Ba'lo Kayaknya kok Susah ya Kairan ya Hafalnya Adik-adik Jangan bilang susah Karena ngafal hadis itu enak Ngafal hadis itu nikmat Ngafal hadis itu mudah insya Allah ya Insya Allah bisa Coba nih Ya syuddu Ba'luhu Ba'lo Ya syuddu Ba'luhu Ba'lo Nah itu bisa Bisa kan Bisa insya Allah Yuk kita gabung jadi satu Dengan kalimat yang utuh Sudah keluar tulisannya Yuk kita baca Yuk kita hafal sama-sama Al-Mu'minu Lil-Mu'mini Kal-Bunyani Ya syuddu Ba'luhu Ba'luhu Ba'loh Seorang mu'min Bagi mu'min lainnya Laksana Sebuah bangunan Yang saling menguatkan Satu sama lainnya Hadis Riwayat Bukhari Kak Erlan Kak Erlan Mu'min Dengan mu'min yang lain Seperti bangunan Iya Maksudnya adek-adek Mu'min yang satu Dengan yang lainnya Itu saling menguatkan Karena Satu bangunan itu Kalau yang satunya saja roboh Yang lainnya akan Roboh Kalau yang satunya keropos Yang lainnya pun akan Keropos Karena bangunan itu saling Menguatkan adek-adek Ya Makanya adek-adek Sesama orang beriman itu Harus saling Menguatkan Saling nasihat Menasehati Saling menginginkan Kebaikan Saling menyayangi Saling mencintai Gak suka menyakiti Gak suka iri dengki Gak suka buat nangis Teman-temannya Gak suka berbuat Zolim dan nakal Karena kita ini Sesama orang yang beriman Sesama orang mu'min Itu ibarat Sebuah bangunan Yang saling Menguatkan Makanya adek-adek Gak mungkin dong Dan gak boleh semestinya Kita menyakiti Teman-teman kita yang lainnya Karena Satu mu'min Dengan mu'min lainnya Itu ibaratkan bangunan Bahkan Nabi bilang Dalam sebuah hadis juga Kalau Seorang mu'min itu Bagikan cermin Bagi mu'min lainnya Makanya adek-adek Berarti Kalau kita menyakiti Teman kita Itu Secara tidak langsung Kita sudah menyakiti Diri kita sendiri Betul? Betul Karena kalau gitu Gak boleh saling menyakiti ya Harus saling menyayangi Iya Makanya adek-adek Yuk kita hafalkan Hadis ini Seorang mu'min Bagi mu'min lainnya Laksana sebuah bangunan Yang saling menguatkan Satu sama lainnya Hadis riwayat Bukhari Demikian adek-adek Program menghafal hadis Kita yang ke-36 Tetap semangat menghafal hadis Karena akan ada banyak Faidah-faidah yang terkandung Di dalamnya Demikian dari Kak Erlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk dukung Ufit TV Dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Terima kasih telah menonton